Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Betul. Triliunan itu satu digit atau lebih dari 10 triliun? Sementara yang kami dapatkan satu digit. Satu digit? Iya. Masih di bawah 10 triliun? Iya. Di bawah 10 triliun itu uangnya saja atau beserta seluruh asetnya? Bentuk uang. Hanya uang saja? Itu informasi. Jadi kalau ditambah dengan asetnya bisa lebih di atas 10 triliun. Itu yang kami dapatkan dari informasi. Namun kemudian kita akan sementara, ini ada kegiatan pengamanan aset yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan Pores Probolinggo. 24 tempat pengamanan aset beserta mobil itu telah dibawa, khusus untuk kendaraan dibawa ke Polda Jawa Timur, Direkturat Kriminal Umum. Kita sudah amankan. Namun akan berkembang. Aset-aset ini akan berkembang kembali kepada Sultan-Sultan yang memang berkompeten di dalam kegiatan penipuan ini. Dimas, kenyataan pribadi beroperasi dari TomDrap? Ini ada tiga tahap kegiatan yang dilakukan oleh tahap pribadi. Tahap pertama itu di 2005. Di mana tahap pribadi ini mempunyai empat kawan, yaitu tahap pribadi sendiri, kemudian Abdul Ghani yang meninggal, Ismail Hidayah, dan Ainul Yakin. Yang dua meninggal itu ya? Yang dua meninggal, satunya melarikan diri. Ini dulunya, berempat ini melakukan kegiatan ataupun bekerja di Amalilah, bukannya sama pengumpulan dana. Kemudian di 2006. Organisasi ya, Amalilah itu? Ya, satu bentuk organisasi yang ada di Jawa Timur, khususnya di Purbulinggo. Ya, betul. Kemudian di 2006 sampai dengan 2012 ini, basic mereka ini adalah senang sama barang klinik. Itu pengikut-pengikut itu membeli. Jadi dia bentuknya dulunya membeli per batang, dibilang. Membeli per batang itu dengan harga yang murah. Berangsur-angsur masuk ke tahap ketiga, yaitu di 2012 sampai dengan 2016, ini dimasukin oleh kelompok-kelompok orang yang memang melihat ada peluang untuk dilaksananya kegiatan penipuan sampai dengan terjadinya kegiatan penipuan. Oh, jadi penipuannya diduga belum lama, beberapa tahun belakangan saja? Ya, betul. Khusus untuk penipuannya. Dengan memanfaatkan benda-benda klinik, benda-benda pusaka yang mereka senang mengumpulkan itu? Ya, itu dikumpulkan mulai dari 2006. Jadi ada banyak orang tertarik karena benda-benda yang dianggap klinik tadi? Ya, betul. Kalau di total semuanya, dari awal sampai 2016 ini, ada berapa jumlah pengikuti Mas Kanjeng ke atas pribadi? Dari buku yang kami dapat, dari cap jempol yang kami dapat, itu sekitar 25 ribu. 25 ribu? 25 ribu. Namun demikian, di tahun 2013 sampai dengan 2016, itu sekitar 5 ribu. Berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Yang faktornya sudah tidak mempunyai uang lagi, yang pengikutnya, kemudian yang kedua mengalami sakit, kemudian kepercayaan yang berkurang. Terkait dengan banyak yang mengikuti ini, juga ada dua tadi sudah menyatakan tewas dibunuh, pengikutnya. Atas nama Abdul Ghani dan Ismaili Dayak. Dan sekarang polisi yang kami dapatkan informasinya, tengah menyelidiki kasus kemungkinan pembunuhan lainnya. Di antaranya ditemukan dengan makam-makam yang misterius sampai saat ini. Ya, betul. Jadi di tanggal 5 Oktober 2016, kami mendapatkan informasi dari mantan pengikut. Tata pribadi yang mengatakan di tahun 2013 sampai dengan 2016, di situ ada 5 orang yang meninggal dunia secara mendadak. Yang pertama di 2013, seorang wanita itu dimakamkan 150 meter dari pintu Padepokan, wilayah timur. Kemudian yang 4 orang, ini dimakamkan di daerahnya masing-masing. Jadi... Daerah masing-masing mana aja itu? Yang pertama di Ngawi, kemudian yang kedua di Magetan, yang ketiga di Brebes, dan yang keempat Bondowoso. Ngawi itu namanya atas nama Sumarsono, betul? Iya, betul. Dan 5 orang ini belum tahu meninggal mendadaknya kenapa? Apakah karena memang betul-betul meninggal wajar atau tidak wajar? Dari informasi yang kami dapatkan, dari pihak keluarga ataupun mantan pengikut, Mereka meninggal dunia, kuku menghitam, kemudian ada yang lebam di badan... Tunggu sebentar, kelima-limanya yang meninggal secara dianggap tidak wajar, yang merupakan pengikut dari Dimas Kanjeng tak pribadi, memiliki kuku yang hitam. Iya, dari informasi yang kami dapatkan. Legam gitu ya? Iya, betul. Seperti gosong terbakar? Iya, betul. Termasuk ibu juga ada kejanggalan dalam kematiannya? Iya, ada kejanggalan. Jadi bisa diceritakan, gimana itu? Ya, pertama-temanya itu cuma ada rekanan dari Kanjeng Dimas, membawa air ke rumah ini. Katanya ini obat dari Kanjeng Dimas. Sehingga bunda mengambil dan meminum. Karena kebetulan kondisi orang tua saya lagi kurang fit. Sakit apa waktu itu? Defresi aja. Dan kemudian diberikan obat oleh Kanjeng Dimas, obat dalam tanda kutip, berupa air mineral tadi. Air mineral tadi. Itu kejadian berapa bulan lalu? Lima bulan lalu. Lima bulan lalu. Lima bulan lalu diberikan air mineral, lalu meninggalnya berapa saat setelah diberikan air mineral? Berproses. Jadi gimana itu berproses? Berproses itu ada sampai satu bulan lebih, baru muncul tangannya itu mulai hitam. Pasti Anda pernah mengambil fotonya? Iya, pernah. Boleh kami lihat? Oh iya, boleh. Saudara ini adalah foto pada saat bunda Najmiah belum meninggal ya? Iya. Dan sempat difoto telapak tangan yang biru dan telapak kaki yang biru? Iya. Oke. Oh iya, dua tangan kiri, kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Dan ini dokter sama sekali tidak bisa memastikan penyakit apa ini? Kenapa ini biru? Iya. Tidak tahu itu? Tidak tahu. Kemudian yang terakhir itu yang sementara dalam penyelidikan intens yang kita lakukan karena ada di kemaluan diikat, diikat dengan karet. Ini sementara hari ini, hari ini sementara yang bersangkutan dari pihak keluarga melaporkan. Baru satu melaporkan? Baru satu melaporkan. Dan belum tahu apa informasinya dan sebagainya. Tapi ini merupakan sebuah kemajuan. Iya, betul. Karena lima ini menjadi tanya-tanya besar, sampai saat ini, setiap detik ini belum ada yang melaporkan. Belum ada yang melaporkan. Jadi bahan itu kita dari polisi sendiri yang menggali. Mereka sulit untuk melaporkan, mereka enggan untuk melaporkan, kenapa? Yang pertama, karena adanya doktrin yang disampaikan oleh tak pribadi. Kemudian yang kedua, bahwasannya mereka malu. Kemudian yang ketiga, mereka ketakutan akan dibunuh secara misterius. Sampai saat ini belum tahu apa model pembunuhan, kalaupun ada dugaan, terhadap kelima orang ini. Belum. Kemungkinannya dari apa? Apakah dari minuman, ataukah dari zat kimia lain yang diberikan, misalnya katakanlah disuntik dan lain sebagainya. Sementara kita lagi berproses, memang ada dugaan dari cairan, dari minuman. Dari minuman? Iya, dari minuman. Itu pun dari informasi yang kita dapatkan di lapangan. Apakah kelimanya ini juga termasuk orang dekat di maskanya? Sementara yang kami ketahui, pengikut. Pengikut, ya? Sementara yang kami ketahui. Baik. Terima kasih. Ajun Komisaris Besar Polisi, Armand Sarifudin, Kapolres Propolinggo, Jawa Timur, telah memberikan informasi program. Terima kasih. Misteri demi misteri, terus bermunculan sering waktu. Cukup punya alasan, karena ada uang triliunan rupiah yang berhasil dikumpulkan. Diperkirakan ada ribuan pengikutnya yang sampai saat ini belum melaporkan. Tinggal jalur hukum yang bisa membuktikan, agar bisa diambil pelajaran untuk banyak orang. Saudara saya, Aiman Wicaksono. Salam. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.